Aneka limbah sampah rumah tangga yang terbawa arus sungai Citarum kini memenuhi Waduk Saguling, Bandung Barat. Namun persoalan sampah di Waduk Saguling kini terpecahkan dengan peran seorang pria bernama Indra Darmawan. Ya, Indra memulung sampah dan selanjutnya memberdayakan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Indra Darmawan lahir dan hidup untuk Citarum. Lahir di sekitar sungai Citarum sejak 2001, ia sudah dikenal sebagai penangkap sampah sungai Citarum. Ya, pria 45 tahun ini memang memulung sampah yang terbawa dari aliran sungai Citarum menuju Waduk Saguling. Aneka sampah rumah tangga, ia pungut demi kebersihan waduk dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Bayangannya saya dulu ketika dibangun Saguling tahun 1985 ya, saya berayangan Saguling ini akan menjadi tempat danau wisata gitu ya, yang indah gitu. Yang bersih gitu, dimana masyarakat bisa hidup di situ, bisa bermain di danau gitu. Ternyata kita tidak bisa mempredisikan bahwa sekarang Waduk Saguling adalah septeteng raksasa terbesar di dunia ya. Jadi semua sampah yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimani, semuanya tuplak di sini. Ini menjelaskan sampah ya seperti-seperti sekarang ini. Setiap bulan sampah yang ia peroleh mencapai 60 hingga 80 ton, terdiri dari sampah plastik dan botol minuman. Sampah tersebut selanjutnya ia jual. Hal inilah yang memicu ide agar sampah ini bisa dimanfaatkan. Akhirnya, ia mengajak masyarakat mendirikan kooperasi bangkit bersama. Tidak sekedar peduli pada lingkungan, Indra juga berhasil memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kita berpikir ini bagaimana kita menyelamatkan ini dan bagaimana kita bisa mampu memberdayakan masyarakat gitu. Supaya masyarakat jangan sampai hanya terkena dampak saja gitu dengan adanya Waduk Saguling. Tapi masyarakat harus menikmati dengan adanya Waduk Saguling. Usahanya kini menuai hasil. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah semakin tinggi. Ekonomi warga juga ikut terbantu dari memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai jual. Selain sampah plastik, eceng gondok yang tumbuh liar di sekitar Waduk juga ia manfaatkan untuk dijadikan kerajinan. Ya dulunya kan sungai Citarum kotor, banyak sampahnya, banyak eceng. Kan sekarang ecengnya sudah bisa dikelola jadi tas seperti karpet. Asalnya pemurung, tapi kata Pak Inta, Den, kamu harus bisa bikin mesin. Sekarang murung tapi lima tahun ke depan kita harus bisa bikin mesin sendiri. Ya Alhamdulillah kita kira-kira ada pesanan mesin. Kalau dalam segi moralnya, ya dulunya kita kan seperti saya orangnya suka minum, suka apalah yang namanya di jalan gitu. Tapi kita dikit-dikit belajar sama Pak Inta, belajar lagi, oh kayak gitu ini salah, kayak gini ini salah. Indra, ibarat liling kecil yang mencoba menerangi kelamnya permasalahan Sungai Citarum. Arta Bima Aditya, Kabupaten Bandung Barat.